Yang mana untuk dananya sudah masuk ke rekening dan menunggu informasi dan instruksi dari Kemenang Kabupaten untuk melakukan proses pencairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel operator pendidikan ofisial yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan sekaligus akan membuat tutorial mengenai daftar penerima bantuan BOP untuk pondok pesantren. Namun sebelum masuk ke informasi dan tutorialnya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya dan tanda loncengnya juga. Agar selalu mendapatkan notifikasi dari video yang akan saya upload selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe terima kasih banyak. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Oke kita langsung masuk di informasinya terlebih dahulu. Yang mana disini sudah ada surat edaran yaitu SK BOP untuk Pondok Pesantren tahun 2023. Yang mana keputusan penjabat membuat komitmen bidang pendidikan dinia dan pendidikan pesantren atau wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Nomor 452 tahun 2023 tentang penetapan penerima bantuan operasional pendidikan atau BOP pesantren dan pendidikan keagaman Islam tahun anggaran 2023. Dengan rahmat Tuhan yang maha esa penjabat pembuat komitmen bidang pendidikan dinia dan Pondok Pesantren Kementerian Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Menimbang. B. Bahwa lembaga pesantren ataupun madrasah dinia tak ngelia dan lembaga pendidikan Al-Quran sebagaimana terlampir dalam keputusan ini telah diverifikasi dan divalidasi sebagai ketentuan dalam keputusan Direkturat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia nomor 648 tahun 2023. Tentang petunjuk teknis pelaksanaan BOP pesantren dan pendidikan keagaman Islam pada instansi vertikal Kementerian Agama Tahun Anggaran 2023. Dan dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan operasional pendidikan ataupun BOP pesantren dan pendidikan keagaman Islam Tahun Anggaran 2023. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan berdasarkan dimaksud huruf A dan huruf B perlu menetapkan keputusan pejabat pembuat komitmen bidang pendidikan dinia dan Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang pertimbangan terima bantuan operasional pendidikan ataupun BOP pesantren dan pendidikan keagaman Islam Tahun Anggaran 2023. Tiga, memutuskan menetapkan keputusan pejabat pembuat komitmen bidang pendidikan dinia dan Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang pertimbangan penerima bantuan operasional Ataupun BOP pesantren dan pendidikan keagaman Islam Tahun 2023. Menetapkan pesantren, mantrasa dinia, tamil ya, dan lembaga pendidikan Al-Quran Al-PK sebagai penerima bantuan operasional pendidikan ataupun BOP pesantren dan pendidikan keagaman Islam Tahun Anggaran 2023. Sebagai mana tercantum dalam lampiran 1, lampiran 2, dan lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, bantuan operasional pendidikan ataupun BOP pesantren dan pendidikan keagaman Islam Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan berdasarkan penjanjian antara pejabat pembuat komitmen dengan penerima bantuan sebagai diwaksud pada diktum ke-1. Ketiga, bentuk tujuan penggunaan tata kelola pencairan pemanfaatan ketentuan perpajakan pertanggung jawaban dan ketentuan saksi bantuan operasional pendidikan ataupun BOP pesantren dan pendidikan keagaman Islam Tahun Anggaran 2023. Sebagai dimaksud dalam diktum ke-1 mengacu pada ketentuan dalam keputusan Direktur General Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023. Tentang petunjuk teknis pelaksanaan BOP pesantren dan pendidikan keagaman Islam pada instansi vertikal Kementerian Agama Tahun 2023. Dana bantuan sebagai dimaksud dalam diktum ke-1 diselukkan langsung ke rekening penerima bantuan. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini dibatkan pada daftar isian pelaksanaan Anggaran GIPA, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 025-042.41690-2023 pada tanggal 29 Maret tahun 2023. Ditetapkan pada tanggal 29 Maret tahun 2023. Dan inilah daftarnya untuk daftar penetapan penerima bantuan operasional pendidikan BOP pesantren dan pendidikan keagaman Islam tahun anggaran 2023. Daftar penerima bantuan operasional BOP pesantren dan pendidikan keagaman Islam bagian pondok pesantrennya. Di sini terdapat sekitar 385 pondok pesantren yang ditetapkan sebagai penerima bantuan operasional pendidikan. Yang mana untuk dananya berkisar 10 juta rupiah dan mengeluarkan dana sebesar 3M850 juta rupiah. Yang mana untuk dananya sudah masuk ke rekening dan menunggu informasi dan instruksi dari kemenang kabupaten untuk melakukan proses penjairan. Mungkin dah ini saja dan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri ya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya dan tanda loncengnya juga. Agar selalu mendapatkan notifikasi dari video yang akan saya upload selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe terima kasih banyak. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Akhirnya dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam sejahtera, salam satu data, salam berdeka. Terima kasih telah menonton!